Sampai jumpa di video selanjutnya. Menarik kalau mendengar cerita Pak Yusuf Wanandi dalam cerita perjalanan CSIS, bagaimana CSIS dalam dua dekade awal pemerintahan order baru begitu dipercaya, begitu diandalkan ya sebagai think tank di dalam dan di luar negeri gitu ya. Kemudian pada medio tertentu, mungkin ini juga agak mirip ceritanya setelah ada debenisasi juga ya, BHM mungkin bisa cerita juga. CSIS juga pudar dan selesai gitu. BHM bagaimana melihatnya? Ya saya kira memang CSIS itu kan mengalami apa yang kita sebut sebagai dampak pionir ya. Boleh dikata dia kan salah satu think tank pertama Indonesia ya. Dan menurut saya think tank ini atau lembaga pemikir ini memang bagian yang penting dari sebuah negara. Dan biasanya memang kalau kita lihat di Amerika itu, mereka biasanya, karena Amerika terbagi kekuatannya dalam dua partai politik ya, yang cenderung ke kiri dan cenderung ke kanan ya, cenderung ke kanan Republican, cenderung ke kiri Partai Demokrat. Nah biasanya kalau di Amerika, think tank yang itu agak mewakili alternatif kekuasaan ini. Jadi kalau misalnya Brookings Institute itu Partai Demokrat gitu ya, kalau misalnya CSIS-nya di Amerika itu lebih ke Partai Republican. Sehingga biasanya yang terjadi adalah pada saat misalnya Partai Republik berkuasa, maka biasanya orang-orang yang mantan menteri atau calon menteri mendatang itu ngumpulnya di Brookings Institute. Tapi sebaliknya pada saat Partai Demokrat berkuasa, maka orang-orang mantan menteri dan pejabat-pejabat di Partai Republik kan, setelah yang calonnya nanti kalau Republik menang lagi ada di CSIS-nya Partai Republik atau heritage relation. Itu menurut saya itu strategi yang bagus karena semacam lembaga penting itu jadi semacam lembaga persiapan juga ya. Kalau di sistem parlementer, itu namanya shadow cabinet. Jadi di parlement itu kira-kira kita udah tau lah kalau partai oposisi berkuasa, siapa yang akan jadi menteri pendidikan, menteri itu karena udah disiapkan di shadow cabinet itu. Nah kita kan lebih dekat ke sistem presidensial kayak Amerika. Jadi dulu itu CSIS monopoli ya, karena baru satu-satunya. Tapi sekarang sudah bagus karena sudah lebih banyak, mau nggak mau posisi monopolinya pasti tergerus ya. Dan itu wajar karena kompetisi itu kalau sehat itu bagus ya. Apalagi kompetisi secara keilmuan dengan argumen-argumen. Dan itu juga menyiapkan supaya siapapun yang jadi pemimpin itu sudah menguasai apa yang harus bekerjakan kalau mereka berkuasa. Nah jadi itu fungsi lembaga pemikir yang justru harus dikembangkan lebih baik. Dan saya kira sampai sekarang walaupun sudah banyak lembaga pemikir, mungkin CSIS masih yang dominan ya. Memang perlu ada saingan-saingannya yang lebih mumpuni lah. Nah saya kira Habibie Center mencoba, tapi problemnya karena tergantung namanya Habibie Center, Pak Habibie nggak ada kelihatannya juga melempom lagi. Dulu zaman Pak SBY mau mengembangkan Brighton ya. Tapi sekarang nggak kedengeran lagi gitu ya. Jadi ini lembaga pemikir ini jangan salah itu diperlukan bahkan di negara yang otoriter seperti Uni Soviet dulu pun ada yang namanya Akademik of Science ya, lembaga akademik, karena perlu satu lembaga yang orangnya bebas berpendapat dan berpikir gitu. Yang supaya tidak masuk dalam zona nyaman yang memabukkan, padahal dunia terus berubah dan akhirnya negara mengalami kerugian. Tentu kalau saya sendiri punya mixed feeling ya tentang CSIS, sebagai mahasiswa ITB angkatan 76, kita merasakan sekali itu dampaknya Pak Daud Yusuf, orang CSIS yang paling tidak belum tentu saya benar, tapi saya merasa itu kemunduran sekali lah bagi sistem demokrasi persiapan dan pemimpin-pemimpin demokrasi Indonesia. Walaupun saya akui juga tidak semuanya buruk, ada yang baik-baiknya juga, tapi saya merasa secara net kurang itu. Tapi di lain pihak, saya juga merasa dapat banyak kesempatan di CSIS untuk mengasah pikiran ya, berdebat dan mendapatkan mikiran-mikiran yang berbeda, sehingga meluaskan pikiran saya sendiri. Saya kira Kang Sejo juga beberapa kali menghadiri acara CSIS, menikmati juga perbulatan pemikiran di dalam ya. Gus Dur juga sering saya temui dalam acara-acara CSIS ya. Dan saya kira lembaga CSIS itu kan kalau dalam diplomasi kita sebut sebagai track one and half. Nah jadi misalnya tugas misalnya sekarang kasus Taliban di Afganistan, itu harusnya yang maju duluan itu kayak lembaga CSIS itu yang engage. Jangan pemerintah formal. Di situ tempat, nah kalau JK mau berperan, maksudnya JK bikin lah kalah think tank atau apa gitu. Jadi jangan personal JK-nya yang maju, tapi memang orang-orang yang punya pemikiran dan paham, punya track satu setengah maju duluan untuk menggodok. Kalau berhasil baru ditarik ke track satu. Kalau gagal ditolak track satunya nggak harus bermasalah. Nah Kang Sejo pasti setuju tuh Kang Sejo, soal lembaga ketik tank Pak JK pasti setuju. Kalah-kalah terbit, kalah-kalah enggak. Nah untuk Kang Sejo, ini menarik dit. Kang Sejo ini pernah menjadi bos salah satu lembaga think tank slash donor juga di Indonesia. Dan di situ beliau ini membawahi seseorang yang kemudian menjadi the next leader di Indonesia, Anies Baswedan, yang menjadi bawahan Kang Sejo waktu itu. Dan ternyata ya to some extent, Kang Sejo ini bisa dikatakan berhasil melahirkan pemimpin masa depan melalui jalur-jalur think tank gitu loh, Dir. Nah silahkan. Honoris causa ini. Honoris causa kan BHM kan? Memang harus itu loh. Profesor honoris causa. Rapi sekali, rapi. Profesor dokter provokator honoris causa. Profnya itu pakai V, BHM bukan pakai F. Ayo Kang Sejo. Coba betul enggak tadi omongannya Profesor honoris causa Arif Putra tadi tuh? Moralitas, moralitas politik saya bertolak belakang dengan apa yang dia percayai. Sangat bertolak belakang. Saya punya moralitas politik. Saya menjaga apa yang namanya credibility. Apa yang namanya self-identity yang kuat. Dan itu penting. Yang dimiliki oleh apa yang namanya gulungan intelektual. Asetism terhadap kekuasaan. Nah itu wilayah saya dan wilayah dia yang bertolak belakang dengan itu semua. Tapi mungkin itu kan urusan agak pribadi. Yang penting itu soal CSIS tadi tuh. Soal CSIS. Tadi dihadirkan Habibie Center. Berengkali Habibie Center itu mengaca. mengaca dan mempelajari peran CSIS. Berengkali ada ketidakpuasan dari sana. Lalu dibikinlah Habibie Center. Tapi pakai nama Habibie itu itu sudah bias. Itu bias it's me. Mau tidak mau itu bias it's me. itu di Habibie Center diteriakkan kembali perjuangan ikatan cendikiawan muslim Indonesia itu dulu. Disuarakan kembali dikemakan atau kalau tidak disuarakan dalam pengertian yang formal yang tampak setidak-tidaknya the spirit of white sum activities itu berbau keismian. Nah ini tidak begitu bagus. Sama tidak begitu bagusnya dengan CSIS yang saya merasakan juga ada bias keagamaan. Ada zaman ketika kampus-kampus itu dikuasai oleh orang non-muslim. Dan gempar kita. Maka di ITP Lairlah itu kegiatan-kegiatan Masjid Salman itu Bang Imad sebagai panglimanya di sana itu jawaban frontal terhadap suara-suara pemerintahan yang menempatkan semua orang dalam jabatan-jabatan yang dahsyat yang penting strategis itu tidak orang Islam. Itu pernah terjadi. ketirnya ketirnya kepemimpinan Daud Yusuf bagai menteri pendidikan Daud Yusuf ialah orangnya CSIS itu ketirnya ketir sungguh-sungguhan itu ketir sungguh-sungguhan karena Daud Yusuf mengintrodusir suatu pemimpinan mengintrodusir satu pemikiran bahwa intelektual terutama termasuk di dalamnya manusia itu kira-kira ya mainlah bermainlah di wilayah akademik pusatkan pikiran memproduksi memproduksi ilmu pengetahuan yang hebat-hebat untuk kemasinan bangsa tapi dilarang berpolitik produk produk ilmu pengetahuan tidak akan pernah lepas dari produk politik produk ilmu pengetahuan sekaligus itu suara politik itu yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh Daud Yusuf dan Daud Yusuf sendiri orang yang saya kira terlunta-lunta sangat terlunta-lunta tidak berbahagia dalam jabatannya karena kurang lebih dia diresistensi kurang lebih dia menderita juga dihajar oleh suara mahasiswa demo demi demo di mana-mana tanda bahwa apa yang dia tawarkan kepada bangsa itu sesuatu yang nonsens tapi itu tidak dilarang oleh CS CS tidak kemudian menarik orangnya tidak kemudian memberikan suatu sinyal mestinya mestinya ada suatu softening softening politik yang agak lebih down to earth jangan mengawang-awang karena gagasan CSIS yang dilahirkan melalui Daud Yusuf adalah gagasan mendukung otoritarianismenya Presiden Suharto tentu saja CSIS akan getir kalau dibilang mendukung otoritarianismo bagaimana itu tidak mungkin ya taruhlah lalu mereka memang tidak begitu tapi apa yang dilakukan oleh CSIS dalam menentukan orang-orang penting termasuk di ABRI termasuk di ABRI menentukan orang-orang penting di di kementerian dan di ABRI itu adalah bagian dari mengamini apa maunya Presiden Suharto sebenarnya langsung atau tidak langsung macam begitu dan kemudian jawabannya itu jawabannya itu menjadi menjadi sama tidak menariknya sama tidak menariknya jawabannya ialah lahirnya Izmi dan dari lahirnya Izmi itu ada suatu pusat pemikiran yang namanya Habibis Center yang intinya sama persis kalau dulu orang non-muslim itu menduduki posisi sangat penting di berbagai tempat bahkan di Panglima selalu selalu penting dan orang Islam di sana sini cukup menjadi imam sholat begitulah kembangannya ketika lahir Izmi tidak ada seorang pun direktur yang bukan orang islam buruklah suatu kondisi buruk direspon menjadi sama buruknya artinya kita tiba maju meskipun namanya ting-teng ting-teng yang bias kepentingan keagamaan nomor satu dan dua bias kekuasaan mana bisa Habibis senter melahirkan suatu pemikiran yang anti kepada Habib di mana bisa jadi sebenarnya Bung Bambang tadi sudah menceritakan betapa pentingnya pusat-pusat pemikiran macam itu tapi kalau lembaga pusat pemikiran yang penting itu dia juga masih bias kepentingan mungkin dirinya sendiri si lembaga itu sendiri tidak dapat untung apa-apa pemimpinnya tetap pemimpin direkturnya di situ-situ saja tidak ada yang pindah menjadi menteri tapi orangnya kekasihnya orang-orang yang dijago lainnya lah Daud Yusuf orang Islam yang sangat anti kepada program-program yang berbawa Islam pokoknya siap menggorok tokoh-tokoh Islam sampai semua kampus semua kampus hampir semua kampus lah sudah ada rektor yang tidak mendapat reskunya Daud Yusuf maupun dan lebih dasar lagi pergantiannya di tangan Nugroho Notosusanto Nugroho Notosusanto Seniman Senen kawannya Harmoko penulis Cerpen zaman Seniman Senen Nugroho lebih mayopik lagi karena kampus salembah ditulis kampus perjuangan orde baru yang enggak perjuangan orde baru kampus apa semua kampus begitu kok pakai ditulis memuakkan betul saya warga kampung muak sekali muak sekarang itu takut zaman itu takut sangat takut karena tentara juga di tentara juga tersebar di depan asrama di pojok asrama di belakang asrama rumah mata-mata itu lah zamannya David Yosef sebutannya David Yosef dan dia merasa tidak bersalah dia tidak merasa bersalah dalam sangat banyak hal dalam sangat banyak hal dia dimuliakan betul dimuliakan meskipun dia sendiri mungkin kere Daud Yosef mungkin kere orang yang asetik lainnya tapi pernah menjadi instrumen politik yang membahayakan generasi muda dan Kang Sejo bisa melahirkan seperti staffnya itu gimana ceritanya apa itu staffnya yang kemudian jadi next Daud Yosef jadi menteri pendidikan juga saya tidak mengamati secara seksama tapi dalam hal itu Pak Harto orang yang sangat pandai kalau ada menteri yang seperti Daud Yosef maka penggantinya kira-kira boleh orang Islam tapi juga tentara boleh lah yang sama itu Daud Yosef dan Nugroh itu kira-kira sama Nugroh kan Maksudnya Ari Maksudnya Ari itu Menteri Pendidikan Maksudnya Ari itu bukan itu Maksudnya Ari itu staffnya Kang Sejo dulu yang kemudian mengikuti jejaknya Daud Yosef sebagai Menteri juga berarti kan Kang Sejo ini ibaratnya Daud Yosef dan CSIS yang mencetak orang-orang hebat untuk menjadi Menteri Pendidikan juga itu maksudnya Ari saya tidak punya perspektif berfikir seperti itu itu terlalu jauh dari mandat kantor saya terlalu jauh terlalu menyimpang dan saya tidak mungkin melakukan sesuatu tindakan yang menyimpang sebusuk itu tidak tidak dia pandai sendiri dia oportunis sendiri baik baik gredi gredi oportunis dan tidak peduli apakah dia bisa mengerjakan pekerjaannya yang penting bahwa dia pernah menduduki suatu jabatan level menteri macam gitu itulah dia tapi ini kan di luar diskusi kita jangan ditarik-tarik oke oke tapi saya juga merasa ada juga yang saya rasa saya merasa belajar banyak dari CSIS itu adalah bahwa mereka itu membuat diskusi-diskusi yang menurut saya bermutu dan kita bisa berbeda pendapat jadi saya sebetulnya berharap lebih banyak lembaga-lembaga dengan apa kecenderungan politik yang berbeda yang juga kelasnya minimal sama sebetulnya Yusuf Kala itu punya yayasan lembang kantornya lembang 9 ya sama Pak Sofian Jalil kantornya juga ada Pak Sofian Jalil saya pernah diajak juga awal-awal berdirinya itu cuma karena saya wartawan saya bilang saya akan tetap independen kalau diundang datang tapi tidak terlibat sebagai bagian dari internal dan menurut saya kan kita sebetulnya Indonesia untung kalau orang-orang di kancah itu semua di asa lalu berargumen secara terbuka transparan dan kita sebagai masyarakat bisa menilai mana argumen yang bermutu mana yang kurang bermutu jadi kompetisi gagasan itu terbuka tidak dilahirkan dalam kesenyapan tahu-tahu kita terima dampaknya mantap mantap sebelum menonton gue harus sampaikan begini begini Bung Adi Bung Adi hari-hari kalau kalau suatu institusi lahir dari tokoh-tokoh yang begitulah modelnya kita tidak bisa berharap kemandirian dalam pemikiran saya tidak akan tidak yakin tapi tokoh seperti Cak Nur mari kita cek Cak Nur Cak Nur sebagai intelektual muslim itu pemikirannya menggagas dan menangkap sinyal-sinyal kemasyarakatan bahwa umat Islam ini banyak sekali yang ingin tahu dengan baik agamanya orang bertanya tentang agamanya dan Cak Nur menyelenggarakan apa yang namanya paramadina paramadina yang awal itu isinya pengajian-pengajian termasuk sampai ke pengajian tasawuf dan diskusi mendalam tentang banyak hal yang merupakan kehausan umat itu definisinya Cak Nur Cak Nur menjawab kebutuhan umat umat yang aus dan Cak Nur sadar bahwa yang dijawab itu kebutuhan umat kelas menengah karena itu mainannya kecuali di paramadina juga di hotel-hotel di hotel-hotel dan saya saya beruntung sekali saya sering diminta ikut-ikut disitu saya beruntung pula di CSIS dimuliakan saya dikirim ke Amerika oleh CSIS dimuliakan benar oleh CSIS tapi itu ya itu itu satu hal satu hal nah yang kembali kepada Cak Nur yang punya institusi tidak cukuplah pengajian lalu beliau mendirikan universitas paramadina Cak Nur kekurangan kekurangan orang yang namanya kader kader untuk menjadi rektor itu agak kurang sebenarnya layernya dari Cak Nur itu layernya bentar layer pertama dari Cak Nur itu ialah kalau ngomong layer itu Bong Komar Profesor Komar Rudin Lidayat itu Bong Azumardi Profesor itu layer pertama dan adalah nama-nama lain di sekitar gitu munculnya orang seperti Anis ah itu sama sekali hasil pengurusakan hasil pengurusakan dan itu juga ada campur tangan yayasan yayasan ada JK ada siapalah macam-macam lah disitu dan dia menghancurkan para Madinah supaya tahu saja menghancurkan para Madinah hancur-cur sampai sekarang kagak tahu mau mau bagaimana karena Cak Nur kekurangan kader kekurangan kader itu ya itulah tapi yang saya maksud ialah bahwa lembaga di bawah nama Cak Nur adalah lembaga yang pasti independen tidak akan kalau lembaga itu di bawah toko politik akan independen toko politik yang juga memainkan agama agama dan politik baik CACS maupun Pak Habibie saya kira bedanya cuman CACS lebih mentereng sedikit dan Habibie Center agak kurang mentereng itu aja bedanya cuma kalau saya selalu berpendapat lembaga apapun termasuk pers itu kan sangat sangat bergantung pada penyandang dananya karena itu kita tahu misalnya saya di Tempo dulu makanya kita jadi perusahaan publik karena kita ingin pendanaan kita dari publik sehingga kita bisa bertahan independen tapi kalau pendanaan dari orang pasti akan tergantung sama orang itu kan saya kira tinggal itu yang terjadi kita lihat CIS itu pendanaannya kalau zaman dulu oleh Prasetya Mulia Grup para Konglomerat jadi mau tidak mau dia sulit untuk melepaskan diri dari kepentingan para Konglomerat ya Habibie pendanaannya sangat tergantung pada Pak Habibie mau gak mau independensinya terbiaskan oleh kepentingan Pak Habibie saya setuju saya itu pengagum Cak Nur yang luar biasa dan tadinya saya berharap besar karena sempat kan Universitas Paramagina itu dibantu oleh Pak Arifin Manigoro cukup besar betul betul ya tapi ya harusnya jangan hanya Pak Arifin tapi harusnya banyak supaya tidak oh tapi belakangan itu belakangan itu sudah menjelang rusak itu Arifin baru bantu sebetulnya lebih cukup sebetulnya kalau kalau seandainya lembaga seperti apa seperti Cak Nur itu Paramagina itu mungkin apa ya kita-kita jadi anggota atau friends of Cak Nur itu bikin sumbangan rutin ya mungkin kalau Cak Nur itu mungkin orang seperti saya kalau ya berapa ratus ribu sebulan maulah menyumbang itu kan atau lebih-lebih dikit kalau ada sejuta orang 5 juta kalau ada orang banyak berikut kan lembaga itu saya juga sayang Paramagina itu mengalami kemunduran dulu itu kan menjadi salah satu tempat orang Islam yang ingin menikah beda agama itu bisa di yayasan Paramagina itu tapi sekarang enggak lagi padahal menikah beda agama itu tidak dilarang secara hukum tapi enggak ada KUA yang berani melakukannya kecuali di daerah-daerah yang sangat tertentu ya mungkin di Bali atau di apa enggak ada enggak ada mantap harusnya harusnya lembaga-lebaga think tank macam ini ya kayak bos ya bos lagi Rahman Toleng itu dulu punya perhimpunan perlindungan demokrasi kalau kata Rocky itu P2D itu pura-pura demokrasi itu bisa jadi armal Oase termasuk walaupun saya sering bertentangan dengan Rocky Gurung saya kira orang daerah ke Gurung lebih cocok di lembaga pemikir sebetulnya untuk dengan pandangan seperti dia kita bikin yayasan total politik dimana Kang Sejo dan BHM yang jadi ya enggak ada sekretaris di orang pembina digilir aja tahun ini siapa yang ketua tahun ini siapa yang ketua siapa yang sekretaris digilir aja hidup-hidupnya dari sumbangan publik ya betul ini BAHM selamat menikmati